Hai, cofrens! Kita cari yuk volume prisma segitiga. Nah, dia itu panjang alasnya 12 cm, tinggi alasnya 8 cm, tinggi prismanya 28 cm. Kita simbolkan dengan A, TA, dan TP ya. Nah, selanjutnya volume prisma itu adalah luas alas dikalikan dengan tinggi prisma. Alasnya bentuknya apa, cofrens? Bener banget, karena prisma segitiga berarti alasnya segitiga. Jadi, kita punya rumus alasnya adalah yang setengah kali alas kali tinggi alas. Baru kita kalikan dengan tinggi prisma. Kita masukin yuk angkanya. Ada seperti ini, cofrens. Nah, kita jadi punya yang namanya perkalian pecahan, di mana kita boleh menyederhanakan satu pembilang dan satu penyebut yang bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Ada 12 dengan 2 nih. Sama-sama bisa dibagi berapa? Bener banget, sama-sama bisa dibagi dengan 2. 12 bagi 2 adalah 6, 2 bagi 2 adalah 1. Nah, sekarang tinggal kita hitung nih. 6 kali 8 kali 28. Nah, di sini itu perkalian semua, jadi mereka itu setara. Karena setara, kita boleh kerjakan dari yang paling kiri dulu nih. Ada 6 kali 8, yaitu 48. Nah, tinggal kita kalikan deh. 48 dengan 28 dengan cara perkalian bersusun. Ingat ya, nulisnya itu harus yang lurus. Antara satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan seterusnya. 8 kali 8? Bener banget. Ada 64, tulis 4, simpan 6. 8 kali 4? Ada 32, ditambah 6 berarti 38. Lalu 2 kali 8 berapa, cofrens? Pinter, ada 16, tulis 6, simpan 1. 2 kali 4, 8, ditambah 1. Ada 9. Nah, kita jumlahin. Ada 4, 8 tambah 6 berapa, cofrens? Bener banget. Ada 14, tulis 4, simpan 1. Lalu ada 1, tambah 3, tambah 9. Berarti ada 13. Jadi, kita punya 1344 cm3. Yay, kita berhasil menghitung prisma ini, volumenya. Wah, hebat banget, cofrens. Sampai jumpa lagi ya di pembahasan soal selanjutnya. Tetap semangat belajarnya, cofrens!